Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabigina stalin ala umur dunia watin Wa'ala alihi wasobihi ajma'in Amma'am Yang saya hormati Pak Faiz Arif Jamil MAK Selaku dosen pengampu dari Mata Kualiah Manajemen Belanja Daerah Disini saya Eka Febriani, perwakilan dari Kelompok 12, selaku moderator Yang akan mengawali Persentasi dari kompok 12 Yaitu tentang pengantar Pengadaan barang atau jasa Sebelumnya Saya akan memperkenalkan anggota Dari kompok 12, yang pertama yaitu Saya sendiri, Eka Febriani Yang kedua yaitu ada Fadlian Shah Ada Rido Maulida Ahmad Dan juga ada Sofragi Putri Hasil Materi yang pertama yaitu Pengertian prinsip dalam pengadaan barang atau jasa Prinsip dalam pengadaan Barang atau jasa adalah Efisien, efektif, terbuka dan bersaing Transparan, adil dan tidak diskriminatif Serta akuntabel Oleh karena itu, prinsip dasar menjadi Dasar hukum bagi para pihak Penyedia atau pengguna Apabila tidak mengikuti prinsip dasar Yang dimaksud Akan diberhadapan dengan pendagang Pengadaan barang atau jasa pemerintah Yang dibiayai dengan APBN atau APBD Dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien Dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat Transparan, terbuka dan Perlakuan yang adil bagi semua pihak Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan Baik dari segi fisik, keuangan Maupun manfaatnya bagi kelancaran pemerintah Dan juga pelayanan pada masyarakat Pengadaan barang atau jasa pada instansi pemerintah Adalah tugas pokok keberadaan instansi pemerintah Bukan untuk menghasilkan barang atau jasa Yang bertujuan pada profit-oriented Tetapi lebih bersifat pada memberikan pelayanan kepada masyarakat Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang atau jasa Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis Mengikuti prinsip dan etika Serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku Perkenalkan, saya Zofrani Putri Hasmi Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pengadaan barang atau jasa Yang pertama, pengadaan barang atau jasa di lingkungan K atau L atau D atau I Yang pembiayanya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN ataupun APBD Mencakup pula pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruh dananya Bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah Kemudian, yang kedua, pengadaan barang atau jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia BUMN ataupun BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN ataupun APBD Kemudian, prinsip dalam pengadaan barang atau jasa Nah, prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan ataupun peraturan Standar pokok utama kunci pemerintah elementer yang harus wajib dilaksanakan dalam pengadaan Dengan demikian, penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan keharusan Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran Barang atau jasa yang harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda Pengguna barang atau pembeli mengandaki barang atau jasa yang berkualitas tertentu Dengan harga yang semurah-murahnya Sebaliknya, penjual menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan mengorbankan sekecil-kecil Asas-asas umum pengadaan barang atau jasa pemerintah dimaknai Sebagai asas atau sendi hukum Maka, asas-asas atau prinsip-prinsip PBJ merupakan norma hukum atau kaida hukum Yang apabila dilanggar mempunyai saksi hukum Pengadaan barang atau jasa Pemerintah menerapkan prinsip dasar Merupakan hal dasar yang harus menjadi acuan Pedoman dan harus dijalankan sesuai pengadaan barang atau jasa Di samping itu, terkandung filosofi bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah Adalah upaya untuk mendapatkan barang atau jasa Yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis Mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku Selanjutnya, yaitu manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan atau jasa Yang pertama itu mendorong praktek pengadaan barang jasa yang baik Kemudian menekan kebocoran anggaran Clean governance Kemudian, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa pemerintah Ada enam yang pertama efisien, kemudian efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel Efisien maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal Dapat diperoleh barang atau jasa dalam jumlah kualitas waktu sebagai mana yang direncanakan Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dilakukan agar pengadaan barang atau jasa efisien 1. Penilaian kebutuhan apakah suatu barang atau jasa benar-benar diperlukan oleh suatu intansi pemerintah 2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat Sesuai kondisi yang ada, kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibat pemborosan biaya dan waktu 3. Survei harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS atau harga perkiraan sendiri dengan harga yang wajar 4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik 5. Dalam proses pemilihan, penyediaan barang atau jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya Selanjutnya yaitu efektif Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya Dengan penerapan prinsip efektif Maka pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Selanjutnya yaitu manfaat setinggi-tingginya dapat berupa 1. Kualitas terbaik 2. Penyerahan tepat waktu 3. Kuantitas terpenuhi 4. Terbuka dan bersaing 6. Bersinegeri dengan barang atau jasa lainnya 5. Wujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan penyelitian, cepatan, kebijakan, atau program Selanjutnya yaitu terbuka dan bersaing Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka Bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat Di antara penyediaan barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu Berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan Selanjutnya yaitu transparan Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta Yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjaga seluas-luasnya dunia usaha Yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang atau jasa Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta Harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut Adil atau tidak diskriminatif Adil atau tidak diskriminatif maksudnya adalah Pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat Sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat Dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu Dengan dan atau alasan apapun Terakhir yaitu akuntabel Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat Bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan Dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan Yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika Norma dan ketentuan peraturan yang berlaku Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini Kami dari kelompok 12 Memohon maaf jika ada salah-salah kata Dan kepada Allah kami memohon ampun Wabila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton